Masjidur al-Muslimin Ar-Rahmani wa-Rahimakumullah Kita memperhatikan surat Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu hanya kepada engkau Ya Allah na'budu kami menyembah wa iyaka nasta'in dan hanya kepada engkau Ya Allah nasta'inu kami memohon pertolongan disini kita mentadaburi kenapa iyakanya didahulukan tidak na'budu iyaka dan tidak wa nasta'inu iyaka tapi iyakanya didahulukan iyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah wa iyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami meminta tolong kenapa demikian kita mentadaburi kita merenungi kalau na'budu iyaka iyakanya di belakang maka membuka atof atof yang lainnya na'budu iyaka kami menyembah kepadamu dan ini dan ini dan ini dan ini jadi terjadi kesyirikan terbuka pintu kesyirikan tetapi kalau iyaka na'budu hanya kepadamu iyaka hanya kepadamu atau iyaka artinya kepadamu na'budu kami menyembah maka maknanya adalah hanya tertutup atof atof yang lainnya tidak sebagaimana yang pertama na'budu iyaka wa iyahu wa iyahu wa iyahu bukan bisa kami menyembah kepadamu dan kepadanya dan kepadanya dan kepadanya kan bisa terbuka atof 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 apapun tetapi kalau iyaka jadi dahulukan maka itu lilhasar pembatasan artinya hanya tertutup masuknya atof 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 yang lainnya dan dan yang lainnya tertutup sudah jadi disini menegaskan tauhid demikian pula wa iyaka nesta'in sama wa iyaka dan kepadamu nesta'in kami meminta pertolongan iyakanya dikedepankan maka tertutup sudah masuk yang lainnya dan 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 tertutup kalau nesta'in iyaka wa iyahu wa iyahu wa iyahu bisa terbuka kami minta tolong kepadamu dan kepadanya dan kepadanya dan kepadanya bisa terbuka terbukanya apa dan 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 maka terjadi kesyirikan jadi sekali lagi ini merupakan penegasan tauhid kemudian kita mentadaburi masih ayat ini iya kana'budu wa iya kana'sta'in hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan yang namanya minta tolong kepada Allah kita kalau minta tolong kepada Allah kita harus menunjukkan kepada Allah bahwasannya kita ini hamba yang baik manusia yang menghambakan diri kepada Allah dengan peribadahan peribadahan maka tunjukkan penghambaan yang bagus setelah itu layaklah minta tolong kepada Allah lah kalau penghambaannya tidak bagus makannya haram doli berbuat maksiat melanggar hal-hal yang menyelisih keriduan Allah yang dilakukan dalam perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah kemudian minta tolong ya gak pantas jadi tunjukkan penghambaan yang bagus baru meminta tolong jadi kalau kita berdoa meminta tolong perlindungan dan yang lainnya mereka kita tunjukkan bahwasannya kita adalah hamba yang baik nah dari sini ada motivasi agar kita menjadi sebaik-baiknya hamba karena setiap saat kita butuh pertolongannya mahluklah minta tolong kalau kita tidak menunjukkan sebaik-baiknya hamba semoga bermanfaat wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati